Halo Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan gue Halima Kali ini kita akan membuat APE atau alat permainan edukatif Menghubungkan Kira-kira Menghubungkan apa ya Kita lihat nanti ya Sebelum itu saya akan menyebutkan Alat dan bahan apa saja yang akan digunakan Bahan yang digunakan Yaitu Kartus Gambar printout Ada gambar buah-buahan Ada gambar binatang Untuk gambar printoutnya bebas Bisa menggunakan gambar benda-benda Yang ada di rumah dan lain-lain Setelah itu Yaitu Ini benang wall Perekat Alat yang kita gunakan Ada lem Kuas Gunting Jarum Dan juga Lem tembak Langkah pertama Yang harus kita lakukan Yaitu Kita siapkan kartus Dan juga gambar printoutnya tadi Kita lem Kartusnya Sampai merata Kita lem secara merata ya Teman-teman Setelah kita lem secara merata Langkah kedua Yaitu kita tempelkan Gambar printoutnya tadi Setelah ini Langkah yang ketiga Yaitu Kita mulai membuting Gambar printoutnya tadi Selain ada gambar-gambar buah Juga binatang Kita bisa juga Nge-frame out ini Angkah Kita bukti ya Setelah kita potong semuanya Langkah selanjutnya Yaitu Pada bagian belakang Kita tempeli dengan Ini Perkat Kita tempelkan perkat Pada kartus ini Menggunakan Lem tembak ya Teman-teman Nah Setelah semuanya Kita beri Perkat Seperti ini Seperti ini Semuanya sudah kita beri Perkat Langkah selanjutnya Yaitu Kita menempel Kartus yang ukurannya Lebih besar ini Dengan menggunakan Planel Kita tempeli kartus Dengan menggunakan Kain planel Kita susunnya Terima kasih ya Oke, setelah tadi gambarnya kita tempel pakai perekat, sekarang perekatnya kita tempel di kain planel. Setelah semua bagian dari kain planel ini kita tempel pakai perekat, langkah selanjutnya yaitu kita membuat panah kecil, membuat bentuk panah kecil. Seperti ini, nah ini sudah saya tempeli dengan kain planel. Sekarang kita gunting lebihan kain planelnya mengikuti pola panah yang sudah dibuat. Nah, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita taruh dulu ya. Sekarang kita siapkan benang wall-nya. Pasangkan benang wall pada jarum. Nah, seperti ini. Kemudian, pada ujung sini pakai jarum, kita lubangi. Kita masukkan benangnya. Kita tarik. Seperti ini ya. Kemudian, kita masukkan ini. Panah kecil yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Selanjutnya, benang ini kita masukkan ke lubang bagian bawah. Kita lepaskan dulu ya jarumnya. Setelah itu, benang sisi kanan dan benang sisi kiri. Kita samakan terlebih dahulu dengan ditarik kuat-kuat. Apakah benangnya kita telur. Nah, papan untuk kegiatan menghubungkan sudah jadi. Sekarang, bagaimana ya kira-kira cara untuk bermainnya? Cara bermainnya seperti ini teman-teman. Tadi, misalkan bu guru nanti meletakkan gambar-gambar binatang. Seperti ini. Gambar binatang. Letaknya terserah. Boleh diatak. Tidak harus urut. Seperti ini. Nanti kegiatannya adalah, Misalkan, bu guru menunjuk gambar ini. Nanti yang dilakukan anak-anak adalah membilang. Membilang jumlah gambar yang ditunjuk arah panah ini oleh bu guru. Kemudian, anak-anak akan memilih lambang bilangan yang sesuai dengan jumlah gambar. Misalkan, ini ada gambar apa ya? Kelinci. Coba kita hitung kelincinya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti, mana lambang bilangan yang sesuai dengan gambar ini? Ini, ya, di sini. Mudah kan? Seru kan? Nah, nanti ya. Misalkan, arah panahnya kita gerakkan ke atas. Sekarang, coba dihitung ada berapa banyak gambar ikan ya. Satu, dua, tiga, empat. Selanjutnya, anak-anak akan mencari lambang bilangannya. Mana ya, empat? Ya, betul sekali. Permainannya seperti itu. Nah, bilangannya ini bisa diganti-ganti loh. Bisa menggunakan angka. Bisa bermain dengan huruf. Gambarnya juga tidak harus binatang. Bisa diganti menggunakan buah-buahan agar anak-anak tidak jenuh. Jadi, satu papan menghubung ini bisa digunakan untuk banyak sekali gambar. Jadi, apa? Anak-anak tidak akan jenuh. Kegiatannya masih sama. Nah, jika kita ingin membalik, buku guru memilih lambang bilangan. Ini angka berapa ya? Delapan. Coba cari gambar buah yang jumlahnya delapan. Nanti anak-anak akan memilih. Ini, ada berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hebat! Nah, arah panahnya kita sesuaikan. Seperti itu, cara pemainkannya. Papan planel menghubungkan. Silahkan mencoba, teman-teman. Taraaa!